Kik Halo salam sehat bertemu lagi dengan saya Serli Apoteker Anda di video kali ini saya ingin membahas tentang suplemen untuk pemeliharaan kesehatan tulang dan persendian sebelum saya mulai saya mohon Anda untuk like subscribe komen dan share video ini terima kasih baiklah suplemen yang ingin saya bahas disini adalah suplemen untuk membantu memelihara kesehatan persendian dimana banyak pasien-pasien yang datang ke apotek itu yang berumur 35 tahun ke atas sudah banyak yang mengeluhkan masalah persendian rata-rata keluhan mereka itu sendi atau bagian lutut terasa sakit ketika berjalan atau ketika bangun pagi atau ketika udara dalam keadaan dingin keluhan-keluhan ini mereka rasakan setiap harinya dan semakin hari mereka merasa tidak nyaman dan di pasaran sekarang sudah banyak tersedia suplemen-suplemen untuk kesehatan persendian dan disini saya membawa contoh obat suplemen untuk melihara kesehatan persendian ini yang bernama glukosamin ini masuk ke dalam kategori suplemen makanan membantu memelihara kesehatan persendian di dalam tablet glukosamin ini terkandung dalam tiap tabletnya mengandung glukosamin HCL sebanyak 301 mg setara dengan glukosamin 250 mg banyak yang tersedia dengan merek-merek dagang yang lain seperti glukosamin MPL keluaran dari medikon itu sudah mengandung 500 mg glukosamin yang saya bawa keluaran dari Hexpam Jaya dalam bentuk tablet kandungannya 250 mg glukosamin bahan tambahan yang ada di dalamnya mikrokistalin selulose pregel star stearic acid DVA based coating dosis dan cara pemberian glukosamin ini disesuaikan dengan berat badan pasien berat badan di atas 55 kg diberikan sehari 3 kali sebanyak 2 tablet jadi setiap harinya diberikan 2 tablet sekali minum jika disebutkan 3 kali berarti diberikan selang waktu 8 jam untuk berat badan di bawah 55 kg diberikan 3 kali sehari cukup 1 tablet saja obat ini diminum secara utuh dengan menggunakan segelas air putih peringatan dan perhatian penderita diabetes yang mengkonsumsi glukosamin harus berkonsultasi dengan dokter dan memonitor kondisi mereka hindari meminum glukosamin pada orang yang alergi dengan ikan atau kerang-kerangan karena data masih kurang sehingga belum tahu apa-apa saja efek samping dari glukosamin ini yang harus diperhatikan pada wanita hamil dan menyusui tidak boleh diberikan glukosamin efek sampingnya sangat jarang tetapi pada beberapa orang menyebabkan gangguan gastrointestinal ringan atau gangguan lambung dan obat ini dapat disimpan pada suhu di bawah 30 derajat celsius dan terlindung dari cahaya dan tetap perhatikan jauhkan dari jangkauan anak-anak sekian informasi saya mengenai obat glukosamin atau suplemen untuk memelihara kesehatan persediaan untuk pertanyaan Anda dapat ajukan di kolom komen saya akan menjawabnya semoga bermanfaat bagi Anda dan saya mohon Anda untuk tetap like subscribe komen dan share video ini terima kasih salam sehat dari saya Sherly apotaker Anda kick